PENELITI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL Inilah tangkapan layar pernyataan dari akun AP Hasanudin di sebuah media sosial. Diketahui pemilik akun AP Hasanudin adalah Andi Pangerang Hasanudin. Nama Andi Pangerang Hasanudin tercatat sebagai ASN di 8 BRIN sejak Februari 2019 dan pada September 2021 menjadi peneliti muda BRIN. Andi Pangerang Hasanudin merupakan lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro Undip, Semarang tahun 2015. Komentar mereka terkait dengan penentuan Hari Raya Idul Fitri PP Muhammadiyah yang berbeda dengan putusan sidang isbat yang diadakan kementerian agama. Sebagaimana diketahui PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat 21 April sedangkan hasil sidang isbat menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu 22 Februari. Komen AP Hasanudin bukan hanya membuat geram warga Muhammadiyah, tapi juga warganet secara umum. Sebab komentar tersebut mencederai nilai-nilai toleransi. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanudin kepada Skimpori terkait dugaan ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. Andi Pangerang Hasanudin dilaporkan Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 atau Pasal 45B Junto Pasal 29 Undang-Undang ITI. Menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemeran nama baik, dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Saudara AP Hasanudin di akum Facebooknya dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Habis Polri. Munculnya pernyataan dengan diksi halal darah dan bunuh dalam menyikapi perbedaan tentu masalah serius bagi bangsa Indonesia yang terus berusaha menjaga nilai-nilai toleransi. Lebih miris lagi karena penyataan tersebut datang dari seorang aparatur sipil negara ASN di sebuah lembaga ilmiah bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Pemirsa untuk membahas terkait dengan ancaman pembunuhan lewat media sosial oleh seorang yang merupakan peneliti dari BRIN, kami sudah terhubung dengan Reza Idragiri yang merupakan anggota pusat kajian asesmen pemasyarakatan Paul Tekib. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Mas. Baik. Mas Reza, kalau Anda melihat peristiwa ancaman pembunuhan yang dilayangkan oleh seorang akademisi, seorang peneliti dari BRIN, apa menjadi sorotan utama Anda terkait hal ini, Mas Reza? Pertama, kita tanda petik boleh memilih apakah kita akan mengikatinya sebagai sebuah narasi singkat yang ditulis di media sosial dan kita anggap sebagai candaan atau perilaku impulsif belaka? Ataukah kita memilih untuk menyikapinya dengan mengambil pelajaran dari sekian banyak pembunuhan terutama sekalian di Amerika Serikat yang didahului dengan adanya pengancaman lewat media sosial? Bukan satu atau dua atau tiga kasus saja. Pembunuhan yang memakan korban belasan jiwa, bahkan puruhan jiwa, dilakukan di tempat umum, dilakukan di sekolah, terhadap guru, terhadap siswa, dan seterusnya. Ternyata dilakukan oleh pembunuh dan sebelumnya mereka sudah mengirim ancaman terlebih dahulu lewat media sosial termasuk Facebook. Nah kita, terutama sekalian otoritas pendekatan hukum, mari kita bijak memilih. Sekali lagi kita akan sikapinya secara sambil lalu saja, melupakannya saja, memaafkannya saja, atau menyikapinya serius sebagai tanda-tanda adanya ancaman yang sangat nyata terhadap mereka-mereka yang ditargetkan sebagai ancaman pembunuhan itu. Oke, tapi kalau kita lihat diksi dari postingan yang bersangkutan di media sosial Facebook, kalau Anda baca detail begitu, ini kan ada sebuah pertanyaan, apa perlu menghalalkan darah orang begitu ya? Nah, kata ada apa perlu ini, apakah mengindikasikan keseriusan, atau ini seperti yang tadi Anda singgung, ini adalah suatu kata, sebatas kata-kata saja, tidak ada niatan untuk sampai melakukannya? Kaitkan kalimat itu, Mas, dengan kalimat berikutnya, bahwa laporkan saja ke kepolisian, dan seterusnya. Jadi, saya tidak akan menganggap itu sekali lagi sebagai sebuah tanda tanya yang mentah, tapi merupakan tanda tanya yang merupakan gaya tantangan. Tapi biarlah itu dari linguistik forensik, atau ahli bahasa yang mencoba untuk mendegah pada aspek yang itu. Kalau saya ingin mengatakan, ini poin yang kedua. Kita akan menyikapinya sebagai pembunuhan biasa saja, ataukah kita akan menyikapinya sebagai kejahatan yang dilatar belakangnya oleh kebencian? Karena pembunuhan yang diancamkan itu ternyata tidak ditujukan kepada orang per orang, tapi terhadap kelompok. Mari kita samakan persepsi. Kalau sebuah kejahatan dilancarkan atau ditargetkan kepada kelompok, kepada identitas, kepada ciri-ciri tertentu, maka terindikasi kuat ini merupakan kejahatan yang dilatar belakangnya oleh kebencian atau hate crime. Konsekuensinya, ketika pembunuhan atau ancaman pembunuhan saja sudah sepatutnya kita sikapi secara serius, lebih serius lagi sesungguhnya apabila ancaman pembunuhan itu juga dikemas dalam bentuk hate crime atau kejahatan yang dilatar belakangnya oleh kebencian. Oke. Tapi kalau dari beberapa kasus yang Anda soroti, berawal dari postingan ancaman, kemudian berakhir dengan tindak pembunuhan begitu ya, Mas Reza. Berapa persen dari yang terjadi yang Anda amati ada eksekusinya dari setelah memposting itu di media sosial? Angkanya harus saya cek kembali catatan. Tetapi begini, kita jangan salah kaprah menganggap bahwa serius atau tidak seriusnya suatu persoalan hanya dari angka statistik, hanya dari persentase. Kita bicara tentang ancaman pembunuhan. Dan ancaman pembunuhan itu sudah disebar lewat media sosial dengan target yang sangat jelas, spesifik. Identitasnya sudah ditentukan, siapa saja yang akan dihabisi. Saya enggan untuk menyikapi masalah ini dengan keseriusan yang bertolak ukur pada angka. Tetapi bahwa adanya ancaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan ditujukan kepada kelompok dengan identitas tertentu, menurut saya ini sudah tergolong sebagai kejahatan yang harus disikapi secara serius. Kita singkirkan jauh-jauh perbincangan tentang statistik karena bicara tentang kehidupan dan kematian tidak cukup bicara tentang statistik apalagi kita bicara tentang kelompok. Kelompok yang sudah berkontribusi besar bagi kehidupan negara kita. Oke, Mas Risa pertanyaan berikutnya adalah begini. Kasus ini kan mencuat setidaknya karena ada dua hal. Yang pertama karena ini mendapatkan atensi dari netizen karena ini terkait dengan instansi BRIN salah satu oknum di instansi BRIN yang kemudian mengancam terhadap instansi lain dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Dan yang kedua ada laporan dari masyarakat. Pertanyaannya begini, kalau misalnya di kemudian hari terulang lagi kasus yang sama tetapi yang melakukan ini adalah warga sipil biasa tidak terafiliasi dengan institusi apapun dan tidak ada laporan kepada kepolisian bagaimana kemudian bisa mengatasi hal ini? Pertama, ancaman pembunuhan lebih-lebih lagi hate crime, indikasi saya demikian. Kalau ini kita sepakati sebagai hate crime maka tidak patut ini dipandang sebagai sebuah delik aduan. Tanpa harus menunggu sampai ada laporan yang masuk tanpa harus menunggu sampai ada orang yang datang melapor otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian semestinya sudah melakukan penyikapan mengambil langkah penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, terus terang kadah saya tidak bisa memahami filter atau tolong ukur apa yang digunakan oleh teman-teman di Polri ketika memutuskan apakah sebuah laporan ditindaklanjuti ataukah tidak ditindaklanjuti. Ketika ditindaklanjuti, apakah akan lewat mekanisme litigasi ataukah cukup dengan permintaan maaf saja. Saya kadang sulit untuk memahami tentang standar yang dimiliki oleh Polri. Tapi yang saya katakan adalah sekiranya, saya tandaskan, sekiranya ternyata Polri menganggap bahwa permintaan maaf saja sudah cukup, maka tetap saja kepada yang bersangkutan semestinya tetap dicatat dalam criminal record. Dengan dicatat dalam criminal record, maka teman-teman di kepolisian sudah memiliki bahan, sudah memiliki data, bahwa suatu saat seandainya yang bersangkutan mengulangi perbuatan pidananya, maka yang bersangkutan patut untuk disebut sebagai residivis, alias mengulangi perbuatan pidana. Tentu saja, penilaian tentang residivisme tidak ditentukan semata-mata berdasarkan berapa kali seseorang keluar masuk penjara. Tetapi ketika seseorang dipanggil oleh polisi, menjalani pemeriksaan, lebih-lebih lagi kalau kemudian ditahan, maka dua proses itu yaitu dipanggil dan diperiksa serta ditahan, sudah juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyatakan seseorang adalah residivis. Demikian harapan saya. Tetapi sungguh-sungguh, yang paling mendasar, mengingat ini adalah masalah yang serius, ancaman pembunuhan bahkan terindikasi sebagai hate crime, maka sepatutnya, tanpa menunggu laporan, tanpa menunggu siapapun datang untuk mengadukan masalah ini ke kepolisian, otoritas poli kita sepatutnya langsung melakukan penegakan hukum lewat mekanisme litigasi, bukan yang lain. Baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri, anggota Pusat Kajian Assessment Pemasyarakatan Polte Kip, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktif.